Ada yang bertanya tentang hukum berjamaah dengan orang yang belum dikhitan Kadang-kadang kita sholat di masjid, sholat di musolah, berjamaah dengan anak-anak yang belum khitan Istilahnya itu aklaf Maka disini ada beberapa perincian Yang pertama adalah Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufatul Muhtaj Beliau mengatakan Wa tukrohu imamatul aklaf Bahwa dimakruhkan imamnya seorang anak yang belum khitan Kenapa kok dimakruhkan? La'alla wajahhu annal kulfata Ya bisa jadi kulfah Kulfah itu penutup zakar Yang masih belum dipotong ketika sunat itu Ya itu Bisa jadi kulfah itu rubbama terkadang Mana'at musulal ma'ik bisa menghalangi sampainya air Betul? Karena tertutup oleh kulfah itu Yang kedua Wah timalun najasati kavinfil karohati Dan kemakruhan yang menyebabkan itu makruh adalah Karena bisa jadi kulfah itu membawa najis Karena apa? Pipis Sehingga di dalamnya itu ada najis Maka perinciannya adalah Yang pertama Apabila yang menjadi imam itu belum dihitan atau aklaf Jadi orang belum sunat Dia itu jadi imam Baik dia itu belum balik Ataupun sudah balik Maka hukumnya tetap sah Tapi Makruh menjadi imam Tapi kalau ditanya sahnya tetap sah Karena apa? Ya seperti yang disebutkan tadi Masih dimungkinkan membawa najis Dalam kemaluannya itu Tetapi yang perlu kita ketahui Bagi makmum yang sudah khitan Misalkan ada makmum Dia sudah khitan Bermakmum kepada anak yang belum khitan Maka sang makmum itu masih tetap mendapatkan fadilah Solat berjamaah Itu perincian pertama Perincian yang kedua Berbeda jika yang menjadi imam orang yang sudah khitan Yang menjadi imam orang yang sudah sunat sudah khitan Makmumnya yang masih belum khitan Maka kalau yang ini Tentunya sudah pasti sah Dan tidak pakai makruh Sah, benar-benar sah Dan juga mendapatkan fadilah Solat berjamaah Kenapa? Karena selama imamnya mempunyai sifat kesempurnaan Karena sudah sempurna Misalkan solatnya sempurna Dia sudah khitan dan lain sebagainya Maka kesempurnaan imam itu Bisa menanggung kekurangan Dari makmum Jadi ada dua perincian Kalau yang menjadi imam adalah Anak yang belum khitan Maka tetap solatnya sah Tapi makruh Makmum Kalau makmum dia sudah berkhitan Dia tetap mendapatkan fadilah Solat berjamaah Tapi kalau sebaliknya Yang menjadi imam sudah berkhitan Otomatis full sempurna Sah solatnya Wallahu a'lam bis sahab